Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara berjumpa kembali dalam Jawa Timur hari ini Edisi Senin 29 Maret 2021 Bersama saya Zansabela Dan saya Wirananta Saudara Selama 60 ke depan kami akan menyampaikan Berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan Saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini Televisi Republik Indonesia selengkapnya Jadras disertai yang kencang mengakibatkan Sejumlah atap rumah warga dan kudang operasi desa Dijombang beterbangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang warganya Untuk mudik sesuai anjuran pemerintah pusat Sejumlah warga lansia di Propolinggo Mengalami kipiringan pusat yang mengikuti vaksinasi Dan Saudara kita awali berita yang pertama Hujan deras disertai angin kencang di Jombang Mengakibatkan sejumlah atap rumah warga Dan gudang kooperasi desa setempat berterbangan Tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa Pada kejadian tersebut tetapi kerugian ditaksir hingga jutaan rupiah Hujan deras disertai angin puting beliung terjadi di Jombang Menyapu permukiman padat penduduk Di Dusun Keweden, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Jombang Akibat kejadian ini satu rumah warga hilang total seluruh atapnya Sedangkan tiga rumah warga lainnya rusak ringan dan sedang Selain mengempaskan atap sejumlah rumah warga Angin puting beliung juga menerjang sebuah gedung kantor kooperasi unit desa setempat Akibatnya ruang kantor hingga sejumlah gudang rusak berantakan bagian atapnya Beruntung dalam bencana alam ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa Kejadian ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit Awalnya mendung gelap menyelimuti kawasan Dusun Keweden Tak lama berselang, hujan deras disertai angin kencang menerjang dari wilayah utara desa menuju selatan Seluruh wilayah yang tersapu angin rusak berantakan Hingga saat ini pihak pemerintah desa setempat dan BPBD Jombang masih melakukan inventarisir kerusakan Dan nominal kerugian yang diderita warga Rencananya rumah-rumah warga yang rusak di bagian atapnya akan mendapatkan bantuan dari Pemkap setempat Saudara kepolisian daerah Jawa Timur akhirnya memperketat penjagaan untuk mengantisipasi Gangguan keamanan di seluruh instansi kepolisian dan juga gereja di Provinsi Jawa Timur Khususnya wilayah Surabaya serta Malang Hal ini dilakukan menyusul peristiwa bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi Sesuai instruksi Kapolda Irjen Pol Niko Afinta Maka seluruh anggota Polri meningkatkan kuas padaan dengan memperketat penjagaan Di seluruh instansi Polri dan gereja di Jawa Timur Terutama di wilayah Surabaya serta Malang Upaya ini dilakukan setelah peristiwa bom bunuh diri terjadi di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi kemarin Peningkatan penjagaan ini tampak di gerbang depan Mapolda, Jawa Timur di Jalan Ahmad, Yany Surabaya Seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diperiksa petugas dengan metal detektor dan inspeksi MIROR Kami yang jelas sudah mengeluarkan TR terkait antisipasi terhadap peristiwa yang terjadi di gereja Makassar Itu rekanan pembunuh diri Nah untuk jajaran polda jatim Jelas memperketat pengamanan seluruh instansi yang ada di jajaran polda jatim Kantor-kantor polisi, dari pocek, pores dan polda Itu akan diperketat Namun juga kita melakukan pengamanan terhadap objek-objek kita, diantaranya adalah tempat-tempat ibadah. Itu prosesnya juga akan dilakukan pengamanan sebagai antisipasi daripada peristuan yang terjadi di Makassar. Peningkatan penjagaan di seluruh Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang ini, akan dilaksanakan hingga batas yang belum ditentukan atau kondisional. Pola keamanan terbuka dan tertutup akan dilaksanakan, terutama di lokasi yang pernah menjadi sasaran aksi teroris pada tahun 2018 silam. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Pasca terjadinya ledakan bom di Makassar, pengamanan gereja Santa Maria tak bercelah di Jalan Ngagelmatia, Surabaya, di Perketat. Selain berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan koramil setempat pihak pengamanan gereja yang pernah dibom, pada tahun 2018 lalu ini, memasang barikade dari besi dan juga pintu di gerbangnya. Meski tak tampak pengamanan dari personil kepolisian, namun gereja Santa Maria tak bercelah di Jalan Ngagelmatia ini melakukan pengamanan ketat. Selain dijaga petugas keamanan di pintu gerbang gereja, secara pergantian 3 sip sehari, gereja ini juga dipasang kamera CCTV di sejumlah titik. Tidak hanya itu, pihak gereja juga memasang barikade dari besi di pintu gerbang masuk, baik sisi utara maupun selatan. Dengan barikade tersebut, motor tidak bisa masuk ke halaman gereja jika tidak dibuka oleh petugas keamanan. Pemasangan barikade besi ini untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab masuk ke halaman dan membuat aksi teror. Pemasangan barikade besi ini adalah selama ini kami memang selalu berkoordinasi dengan polsek setempat yaitu polsek Kupeng di Jambatan Kupeng dan juga Koramil Kupeng. Kami kan selama ini mengikuti aturan-aturan juga dari pemerintahan seperti yang selanjutnya sekarang protokol keksyataan juga akan melakukan penangkat. Dengan adanya peristiwa kemarin, kami pun masih menunggu petugas juga dari keserupan sebagai hidup barikadu. Dan juga nanti mungkin kami akan berkoordinasi lagi dengan sahabat-sahabat dari kepolisian. Seperti yang diberitakan pasca terjadinya bom gereja di Makassar kemarin, pemerintah menghimbau agar semua gereja memperketat pengamanan. Gereja Santa Maria tak berjala sendiri pernah menjadi sasaran aksi teroris dengan meledakan diri pada 13 Mei 2018 lalu yang merenggut sejumlah korban jiwa. Dari Surabaya, Masul Fajrin melaporkan. Beralih ke informasi lainnya saudara, kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini jurnalis majalah Tempo Nur Hadi menjadi korban pengeroyokan oleh pelaku yang diduga oknum aparat. Didampingi oleh aliansi jurnalis independen atau AJI dan kontra Surabaya, Nur Hadi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Timur. Setelah menjadi korban pengeroyokan oleh pelaku yang diduga oknum aparat, jurnalis Tempo Nur Hadi akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Jawa Timur. Didampingi oleh advokasi aliansi jurnalis independen atau AJI dan kontra Surabaya, Nur Hadi membuat laporan terkait kronologi kejadian tersebut. Dari kronologi peristiwa bermula saat Nur Hadi tengah melaksanakan kerja jurnalistik berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menyeret nama mantan pejabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, Angin Prayit Noaji. Saat mencari informasi keberadaan Angin Prayit Noaji yang tengah melaksanakan hajat di Gedung Samudera Bumi Moro. Namun kehadiran Nur Hadi tanpa sepengetahuan petugas keamanan ini akhirnya menjadi masalah. Saat mengetahui keberadaan Nur Hadi dalam acara, sejumlah petugas aparat langsung melakukan penyekapan, perampasan alat kerja, dan penganiayaan. Akibat kejadian itu Nur Hadi mengalami luka-luka dan tekanan psikis. Kami mendesak agar polisi dalam hal ini, kepolisian untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan. Karena kami berharap ini bisa menjadi polik kerja polisi sangat profesional karena kami menduga pelakunya juga ada anggota oknum, anggota polisi, dan juga TNI juga. Artinya kalau memang tidak mengendaki untuk kemudian diliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baikan untuk kemudian meminta wartawan untuk keluar dan lain sebagainya. Artinya bukan kemudian menggunakan cara-cara kerasan. Nah saya melihat bahwa ini kan cara-cara yang digunakan, cara-cara yang melanggan hukum. Apalagi dugaan kuat bahwa pelaku ini adalah terduga adalah oknum. Sementara itu Kabinet Umas Pol Dajatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan aliansi jurnalis independen dan kontras melakukan pelaporan terkait adanya dugaan penganiayaan salah satu awak media di wilayah Jawa Timur. Atas pelaporan ini petugas SPKT sudah membuatkan laporan polisinya untuk ditindak lanjuti. Sedangkan untuk awak media yang menjadi korban akan dimintai keterangannya. Teman-teman dari aliansi jurnalis independen melaporkan ke SPKT Pol Dajatim Kombes terkait adanya kejadian dugaan penganiayaan terhadap salah satu media yang ada di Jawa Timur. Dan saat ini masih dilakukan proses pemiksaan, diharapkan bisa ditindak lanjuti dan prosesnya. Usai melakukan pelaporan di Gedung Sentra Pelayanan Masyarakat, SPKT Pol Dajatim, korban Nur Hadi didampingi sejumlah petugas polisi mengantarnya ke rumah sakit Bayangkara untuk menjalani visum repertu. Kasus ini akan terus bergulir hingga diketahui pelaku kekerasan terhadap jurnalis tersebut. Beralih ke informasi lainnya, sodara pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Darda melarang warganya untuk mudik sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Pihaknya meminta pemerintah kabupaten kota menyiapkan strategi pengawasan agar pelarangan mudik dapat berjalan maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan Usai menghadiri acara bersama Winsa peluncuran buku di sebuah hotel di Surabaya. Emil mengatakan bahwa sebenarnya pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat membahas strategi mudik dengan protokol kesehatan saat ada wacana mudik 2021 diperbolehkan. Namun rencana itu tidak bisa terlaksana karena pemerintah pusat lebih memilih untuk melarang mudik demi mencegah peningkatan kasus COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat bisa memahami keputusan yang diambil karena masih di tengah pandemi memiliki resiko yang tinggi. Wagup Jatim juga menyampaikan setelah lebaran Pemprov Jatim akan lebih meningkatkan lagi ruang-ruang pemulihan ekonomi. Kita ingat betul bagaimana di penghujung tahun 2020 terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi. Alhamdulillah setelah diterapkan PPKM dan PPKM Mikro kita melihat kasus relatif bisa terkendali, melandai bahkan turun. Tapi kita tidak boleh efurnya. Nah memang saya beberapa kali menyampaikan dalam beberapa forum masyarakat untuk mengantisipasi bersiap-siap bahwa mungkin tahun ini belum boleh mudik. Nah kemarin sempat ada ide atau penyampaian bahwa mudik dengan protokol sehatan tetapi setelah dibahas lagi sepertinya mudik tidak boleh dibolehkan. Kami berharap masyarakat bisa memahami kenapa keputusan ini diambil karena kita masih di tengah pandemi, risiko tersebut masih tinggi dan oleh karena itu memang kita berharap bahwa setelah lebaran, setelah mudik, maka kita kemudian akan mencoba lebih meningkatkan lagi ruang-ruang pemulihan ekonomi. Di tahun ini Emil khawatir pembatasan yang ketat tidak berjalan efektif seperti tahun lalu, maka pihaknya tengah merumuskan pengawasan yang lebih cerdas dengan sumber daya manusia yang minim namun bisa mencegah perjalanan mudik warga di Jawa Timur. Larangan mudik lebaran yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur merupakan salah satu upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Meskipun pada awalnya pemerintah Provinsi setempat juga telah merencanakan adanya pembolehan untuk mudik namun dengan protokol kesehatan secara ketat. Ya saudara untuk membahasnya, saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan pengamat sosial dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi. Selamat petang Pak Fauzi. Selamat petang Mas Yira, Mbak Bela. Senang rasanya bisa bertemu kembali Pak, tapi ada kabar bahwa ini adalah larangan mudik. Tanggapannya bagaimana? Inilah yang menjadi sebuah problem yang seharusnya disolusi atau dicarikan solusi tidak hanya top down. Maksudnya hanya instruksi dari pemerintah yang melarang mudik. Padahal substansi dari mudik itu atau problem itu tidak cukup problem pemerintah. Tetapi ini adalah, maksudnya pandemi COVID-19 itu adalah problem bersama. Pemerintah itu adalah mengatur, mengelola bagaimana pandemi COVID-nya itu tidak menyebar. Bukan mudiknya yang dilarang atau berhari rayanya yang dilarang, tetapi bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa berhenti atau menurut. Kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, bahwa PPKM, seksama PPKM Mikro itu menurunkan terkait dengan angka yang terkena COVID-19. Sebetulnya ketika gagasan Pak Wagub tadi untuk menghadirkan protokol kesehatan terkait dengan proses mudik, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk masyarakat itu untuk mudik. Karena esensinya adalah, yang nanti terkena itu bukan pemerintah, tetapi masyarakat. Dan pada saat ini sebetulnya, masyarakat membutuhkan untuk mudik berlebaran sesudah, lebaran kemarin dilarang, dan lebaran sekarang ada rancangan untuk dilarang. Sekarang adalah, solusinya apa terkait dengan pemerintah yang sebetulnya, apakah terkena COVID-19 atau tidak, itu sebetulnya yang terkena bukan pemerintah, tetapi masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu merasa terancam berkait dengan pandemi COVID-19 kalau mudik, maka seharusnya mereka tidak mudik. Tetapi mereka tidak mudik itu karena ada ancaman, bukan karena kesadaran. Ini masalah yang harus kita berserahkan. Oke, baik. Baik. Pak Fauzi, Pak Fauzi, masih mendengar kami? Baik. Pak, ini kan kalau misalkan larangan mudik diberlakukan di 2021 ini, berarti ini sudah tahun kedua setelah tahun lalu. Nah, ketika tahun lalu belum ada vaksin, dilarang mudik. Dan ketika saat ini vaksinasi sedang berjalan, juga dilarang mudik. Nah, ini seperti apa, Pak, menurut Pak Fauzi sendiri? Jadi, pada kesempatan ini pemerintah belum melihat dirinya sebagai pengelola regulasi dan pengatur dari proses sebuah pengaturan masyarakat yang ada. Jadi, ketika mengambil tema larangan untuk mudik, itu kan sebetulnya bukan solusi. Tetapi, kalau misalkan bagaimana masyarakat itu disadarkan. Kalau mudik, maka nanti akan perancang COVID-19. Resikonya kalau sudah kena, potensi mudiknya itu besar. Itu akan lebih masuk akal, lebih dewasa, dan masyarakat tidak merasa berat untuk mematuhinya. Tetapi, kalau berangkat dari larangan, bahkan ada ancaman, misalkan sekian rupiah, itu menurut saya kurang mendewasakan masyarakat kita. Begitu, Pak Dila. Baik, latas apakah dengan anjuran yang seperti itu masyarakat kita siap, Pak Fauzi? Sebetulnya, masyarakat kita itu relatif welcome terhadap apapun. Apalagi suasana pada waktu lebarannya. Kalau Mbak Bela sama Mas Wila datang ke kampung-kampung atau ke pergurungan, mereka mengatakan, di kampung itu tidak ada COVID-19. Yang ada itu hanya di kota-kota. Itu kan sebuah proses bahwa memang ini ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau memang orang kota mau mudik itu membawa ancaman virus, saya yakin mereka tidak akan mudik. Tetapi, kalau mereka diancam, jangan mudik kalau nanti mudik, nanti itu akan mendapat ancaman sekian rupiah atau sekian tahun, mereka akan kucing-kucingan untuk mudik. Jadi, sekarang ada yang memilih yang mana? Masyarakat sadar tidak mudik karena ancaman, maksudnya ancaman pandemi COVID, atau mereka mudik kucing-kucingan dengan kemudian, ya, sebagian akan melanggar kekaitan pelaburan tersebut. Begitu, Mas Gerang. Ya, Pak Fahzi, mungkin juga masyarakat di luar sana juga bertanya-tanya, kenapa kok dilarang mudik? Kenapa tidak memilih untuk mempercepat vaksinasi sehingga sasarannya lebih meluas, sehingga bisa mudik? Kenapa, Pak? Mungkin ini juga pertanyaan di luar sana. Pandangan dari Pak Fahzi seperti apa? Kalau melihat penjelasan dari pemerintah, mereka mengatakan bahwa proses vaksinasi itu sudah membesar. Di berbagai tempat itu sudah dilakukan vaksinasi. Jadi, sebetulnya relatif hal ini kemudian sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masyarakat, masyarakat itu juga sangat merekam relatif, berbeda dengan awal-awal. Satu tahun yang lalu ketika tema ada vaksin, itu menolak. Mereka sekarang semua menerima. Jadi, sebetulnya yang punya problem itu adalah pemerintah yang seharusnya mencari solusi, bukan memberikan ancaman. Ya, kalau memang ada ancaman terkait dengan mudik, saya pikir semuanya akan mengikutinya. Tetapi dengan penuh semacam, apa namanya, bukan karena kesadaran. Tetapi mereka akan sembunyi-sembunyi dan kemungkinan akan ada yang melanggar. Tetapi kalau berangkat dari, misalkan dari mereka, dan kemudian pemerintah melaksanakan vaksinasi yang relatif, lebih besar lagi, Mbak Bila, kemungkinan maka pandemi COVID itu tidak akan melibat begitu. Itu sebetulnya sebuah solusi, Mbak Bila. Baik. Harusnya sudah memberikan solusi, bukanlah ancaman. Kita berbicara sedikit agak keluar konteks, Pak. Sebelumnya, PPKM Mikro ini kan juga sudah diperpanjang, seperti itu. Kalau menurut pandangan Bapak, sebagai seorang sosiolog, pengamat sosiolog, seperti itu, kira-kira dengan adanya keputusan atau kebijakan ini, apa yang melatar belakangi, Pak? Apakah memang masyarakat kita harus, untuk kedua kalinya, menjalani mudik secara virtual seperti ini, atau ada hal lain yang, Bapak, potret dari latar belakang kegiatan ini? PPKM Mikro, kita lihat di beberapa daerah, itu menghasilkan hal yang baik. Penurunan pandemi COVID, atau yang berkaitan COVID, itu kemudian semakin kecil. Sebetulnya, kita harus, bukan, bukan, tidak cukup bangga, tapi kita mengapresiasi terhadap pemerintah, terhadap keberhasilan itu. Tetapi, yang menjadi masalah adalah, mereka pada kesempatan ini adalah melarang. Tapi, sebetulnya yang lebih baik, Mas Wilam, ketika PPKM Mikro itu dilakukan secara serius, bahkan sampai, misalkan, H-1 melebaran, kemungkinan sudah hilang yang namanya COVID itu. Meskipun, sebagian warga desa mempunyai kepercayaan, di tempat kami tidak ada yang namanya COVID. Di luar pro dan kontra tersebut, menurut saya, apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini? Dan, sebetulnya kalau kita boleh mengkritik, ketika membandingkan dengan liburan pada waktu Natal, dan tahun baru kemarin, itu relatif agak longgar. Tapi, pada saat ini, itu agak lebih kencang. Maka, sebetulnya, solusinya adalah, pemerintah pada kesempatan ini, meskipun kemarin sudah menurutkan sebuah, apa namanya, regulasi untuk melarang, tapi mungkin bisa, akan dipikirkan ulang, bahwa keberhasilan-keberhasilan kemarin, sampai saat ini, itu kemudian tidak ditutupi. Tapi, selanjutnya, kesadaran masyarakat itu yang lebih penting. Begitu, Mas Belang. Oke. Baik, artinya kesadaran ini, harusnya menjadi dasar. Bukan sebuah ancaman, seperti itu ya, Pak Fauzi. Tapi, baik, silakan. Baik, Pak Fauzi, mungkin untuk pesan, ataupun juga, nasihat yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mengingat ini menjadi tahun kedua, bagi masyarakat yang tidak mudik, di lebaran ini, Pak. Silakan. Mbak Bela, meskipun saya mengkritik pemerintah tadi ya, tetapi, bukan berarti saya memerintahkan kepada masyarakat, untuk melanggar, apa yang dibuat regulasi, oleh pemerintah. Ketika pemerintah memang mengambil keputusan seperti itu, maka silakan untuk mengikuti regulasi tersebut. Meskipun, lebih baik pemerintah menjelaskan, mengapa regulasi itu kemudian super ketat. dan bahkan kalau kita melihat teman-teman pemerintah desa, kalau satu tahun yang lalu pada waktu mudik, tema mudik, seluruh kampung itu relatif, betul di, apa namanya, di ancam. Orang asli situ, ketika mudik, itu di ancam. Ketika mudik, tetapi pada waktu melihat liburan tahun baru kemarin, tidak seperti pada waktu lebaran. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah, oh, ini bukan ancaman, tetapi, sekali lagi, ketika ada regulasi dari pemerintah, ikuti saja itu, tapi segera pemerintah untuk kemudian berpikir ulang, untuk apakah membuat regulasi yang kemudian, sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi. Pak Wakil Gubernur sebetulnya ingin membuat sesuatu yang baik untuk Jawa Timur, tetapi kelihatannya tidak berani melawan terhadap regulasi yang dihadirkan oleh pusat. Sehingga sebetulnya, silakan warga masyarakat untuk mengikuti, tetapi, kita, yang paling penting adalah sadar bahwa kita semuanya, kalau kita menjaga dengan protokol kesehatan, kemungkinan besar pada saat ini, pandemi COVID itu, bukan sebagaimana ancaman untuk budik itu. Begitu, Mbak Bera. Baik, terima kasih. Kesadaran menjadi hal yang paling penting dalam kondisi seperti ini. Terima kasih, Pak Kamat Sosial, Dr. Agus Ahmad Fauzi, telah berbagi bersama dalam Dialog Aktual Jawa Timur hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktifitas, Pak Fauzi. Terima kasih, Mas Bera, Mbak Bera. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Ya, Saudara, sejumlah informasi dan berita lain yang masih kami hadirkan Jawa Timur hari ini kembali saat lagi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai. Mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya. Ya, Saudara, kita informasikan untuk berita selanjutnya laporan pertanggung jawaban Gubernur Jawa Timur tahun 2020 disampaikan pada rapat paripurna yang berlangsung pagi tadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, fokus LPG ke Gubernur di antara pembangunan SDM berkelanjutan dan COVID-19 yang masih menjadi tantangan. Jawa Timur masih fokus pada arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni program dan kegiatan pembangunan agar bisa fokus demi mencapai jatim dan Indonesia bebas COVID-19. Tema yang diusung dalam kesempatan ini pun ialah peningkatan kapasitas sumber daya Jawa Timur untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing. Tema ini pun telah disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah menuju pertumbuhan manusia berkualitas. Di sisi lain berdasar pada Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 per 20 Maret tentang refokusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan berkesinambungan COVID-19. Oleh karena itu, perubahan APBD tahun 2020 berfokus pada penyesuaian target di semua pos pendapatan maupun belanja daerah. Pemerintah Jawa Timur pun melakukan refokusing program kegiatan organisasi perangka daerah sebesar Rp2,38 triliun yang berasal dari efisiensi OPD untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp1,21 triliun dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp90,26 triliun. Penanganan COVID-19 menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan cermat dengan pertimbangan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat ialah prioritas. Pemerintah pusat telah melakukan upaya pencegahan dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat berbasis kewilayahan termasuk di dalamnya, diberlakukannya PSBB. Pembangunan manusia berkelanjutan ini ditekankan pada penyelesaian pandemi COVID-19 secara komprehensif agar pandemi yang sedianya telah mengambat pertumbuhan di multisektor dapat segera terrealisasi dengan baik. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi cara praktis dan menyeluruh agar dinamika sosial ekonomi di Jawa Timur dapat berlanjut. Saudara Dinas Kesehatan Kota Probolinggo mendeteksi banyaknya warga yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi ringan usai menjalani vaksinasi COVID-19. Selain pusing, mengantuk, dan juga nyeri pada bagian lengan yang disuntik pasien juga mudah lapar usai disuntik vaksin Sinovac. Sejumlah keluhan yang dirasakan warga penerima vaksin diantaranya pusing, mengantuk, nyeri, dan mudah lapar. Semua itu tergolong ringan dalam klasifikasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi. Dr. Nurul Hasanah Hidayati menjelaskan, munculnya kipi ringan ini terkini Sejumlah keluhan yang dirasakan warga penerima vaksin diantaranya pusing, mengantuk, nyeri, dan mudah lapar. Semua itu tergolong ringan dalam klasifikasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi. Dr. Nurul Hasanah Hidayati menjelaskan, Sejumlah keluhan yang dirasakan warga penerima vaksin diantaranya pusing, mengantuk, nyeri, dan mudah lapar. Semua itu tergolong ringan dalam klasifikasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi. Dr. Nurul Hasanah Hidayati menjelaskan, munculnya kipi ringan ini tergantung dari kondisi tubuh masing-masing penerima vaksin. Munculnya kipi ringan ini mulai terlihat pada masa observasi atau 30 menit setelah disuntik vaksin atau setelahnya. Untuk mencegah terjadinya kipi ringan ini, pihak diri keselalu mengedepankan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada calon penerima vaksin. Proses KIE ini dilakukan kepada calon penerima vaksin saat menjalani proses screening. Kipi itu kan responnya terhadap dari masing-masing individu. Jadi paling tidak kita memaksimalkan sosialisasi dan KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat maupun kepada individu yang akan menerima vaksinasi. Sejauh ini pemerintah kota Probolinggo melalui dinas kesehatan hanya memberikan vaksin Sinovac kepada warga kota. Sedangkan jumlahnya sesuai target kebutuhan yakni 34 ribu vial atau dosis dalam sekali tahapan. Sedangkan terkait dengan vaksin AstraZeneca, pemerintah kota Probolinggo belum mempertimbangkan untuk menggunakan vaksin tersebut. Untuk pemerataan pemberian vaksin COVID-19, gabungan pengusaha Kabupaten Sidoarjo pagi tadi mendapatkan kuota vaksin AstraZeneca. Ketua Api Indos Sidoarjo tidak mempermasalahkan jika sebagian pembiayaan vaksin yang akan diberikan kepada para pekerja ditanggung oleh para pengusaha. Kurang lebih 300 gabungan pengusaha Sidoarjo terima vaksin AstraZeneca yang pertama. Pemberian vaksin AstraZeneca kepada pengusaha ini sementara dikhususkan bagi pemilik perusahaan dan para staffnya mengingat saat ini... selamat menikmati! 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 perawatan medis di rumah sakit. Dalam upaya meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan medis, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Wahyu Tutuko Bojonegoro melakukan terobosan baru dengan menyiapkan ruang rawat khusus bagi pasien COVID-19 yang dinamakan ruang pelangi. Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Wahyu Tutuko Bojonegoro Muhammad Zakir menjelaskan, terobosan baru ini dimaksudkan untuk membuat pasien COVID-19 tidak jenuh sehingga pulih dengan cepat. Gedung pelangi ini terpisah dengan pelayanan umum pasien lainnya. Ruang yang disiapkan dilengkapi sejumlah fasilitas diantaranya terdapat 19 tempat tidur termasuk 2 tempat tidur ICU dan 3 tempat tidur IGD. Selain itu, petugas yang disiapkan ada sebanyak 12 perawat dan 3 tenaga dokter spesialis dalam spesialis paru, spesialis anastesi dan 3 dokter umum. Diharapkan dengan ruang khusus yang berbeda dari ruang perawatan pasien pada umumnya ini mampu menurunkan angka kematian pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang tergolong tinggi mencapai 41 orang dari total 1.349 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 terhitung sejak Januari hingga akhir Maret ini. Rata-rata pasien COVID-19 itu kan stres ya, stres kemudian nafsu makannya menurun. Nah sehingga kita untuk rumah sakit Bayang Karabu, Bojonegoro ini mengambil satu konsep yang pertama bagaimana ketika pasien masuk melihat ruangan itu dia akan merasa bahagia, senang, dan nyaman. Diketahui selama merebaknya COVID-19 hingga hari ini rumah sakit Bayang Karabu, tingkat tiga Wahidutu Tuko Bojonegoro telah merawat sebanyak 257 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 238 orang sembuh dan 16 orang diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, dua pekan menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember masih tinggi seharga Rp110.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai di pasaran berpengaruh besar terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Masih tingginya harga cabai rawit di pasaran membuat aktivitas jual-beli distan penjualan cabai di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember terlihat sepi dan lengang. Sejumlah pedagang tampak lesu menunggu pembeli yang menurun drastis. Akibat terus melambungnya harga cabai rawit di pasaran dua pekan menjelang bulan suci Ramadan. Saat ini harga cabai rawit di tingkat pedagang di Pasar Tanjung berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai rawit sangat berpengaruh besar terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Daya belinya berkurang. Maksudnya, semisal dia bisa beli seprapat untuk pembelian rumah tangga, dia sekarang untuk memperhemat dari sisi ekonominya dia, dia belinya cuma satu on. Manyak satu on sudah. Jadi untuk berapa kali? Selain cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah besar yang tembus di angka Rp40.000 per kilogramnya. Naik sekitar Rp5.000 dari harga sebelumnya. Jika daya beli masyarakat terus menurun berdagang khawatir akan mengalami kerugian besar akibat stok cabai yang ada membusuk karena tidak laku terjual. Dari Kabupaten Jember, Sungarto melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya. 600 bibit tanaman mangrove ditanam serentak tim rescue BBPD dan relawan di kawasan Pancermuara, Sungai Grindulu, Desa Kemba, Kecamatan Kota Pacitan. Penanaman serentak ini dilakukan untuk menahan abrasi sungai dan gelombang tinggi pantai selatan Pacitan dan menciptakan hutan mangrove untuk penunjang sarana wisata mangrove. Terima kasih. Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Di jalan raya yang sedang ramai, kendaraan ini menjadi mencekam karena dijadikan tempat perkelahian antara sekelompok warga dengan rombongan konvoy pendekar silat. Pentrokan terjadi selama hampir satu jam. Masa kedua kubu juga sempat terlibat saling serang menggunakan lemparan batu. Akibatnya, arus lalu lintas, baca total. Seperti terekam dalam video amatir warga, sejumlah kendaraan yang hendak melintas terpaksa berhenti karena takut. Awalnya, rombongan konvoy pendekar silat melintas usai menggelar latihan di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Mereka terlibat perselisian dengan seorang pemuda setempat berinisial Y. Karena mengalami pemukulan, Y kemudian lari, meminta bantuan warga kampung. Tanpa berpikir panjang, puluhan warga langsung membalas sehingga terjadi bentrokan antara kedua kubu. Akibat bentrokan ini, seorang pemuda dari rombongan silat berinisial AP asal Bojonegoro mengalami luka-luka dan sebuah sepeda motor rusak parah. Sampai dengan saat ini, kondisi keptifas di wilayah Tuban kondusif, aparat sempat, polisian, TNI, rakyat desa, dan instansi lainnya bertindak cepat sehingga permasalahan yang sosial yang akan timbul ini cepat dimediasi, diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk kedepannya tidak terulang kembali di wilayah Tuban. Sementara itu hingga saat ini situasi terpantau sudah kondusif pihak kepolisian bersama TNI serta pemerintah desa mempertemukan perwakilan kedua kubu yang terlibat bentrok untuk dilakukan mediasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Sedara 600 bibit tanaman mangrove ditanam serentak tim reskiu BBBD dan relawan di kawasan Pancermuara, Sungai Grindulu, Desa Kembang, Kecamatan Kota Pacitan. Penanaman serentak ini dilakukan untuk menahan abrasi sungai dan gelombang tinggi pantai selatan Pacitan dan menciptakan hutan mangrove untuk penunjang sarana wisata mangrove. Tim reskiu BBBD Pacitan dibawah koordinasi tim BBBD Jawa Timur dibantu sejumlah relawan Pacitan dan kabupaten sekitar. Pagi ini mengadakan aksi tanam bibit mangrove serentak di Muara Sungai Grindulu, kawasan pancer Desa Kembang, Pacitan. 1.600 bibit mangrove ditanam oleh tim reskiu BBBD dan relawan untuk antisipasi terjadinya gelombang tinggi di kawasan perairan Selatan Pacitan dan juga abrasi sungai. Bibit-bibit mangrove ini ditanam untuk menahan abrasi pantai yang saat ini telah mengancam kawasan permukiman pesisir pantai selatan. Penanaman bibit mangrove untuk membantu menciptakan terbentuknya ekosistem yang diharapkan nantinya akan menjadi kawasan wisata hutan mangrove. Upaya penanaman serentak bibit mangrove di kawasan pancer Desa Kembang ini telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Namun, karena tingginya limbah sampah yang terbawa arus sungai, terutama saat banjir, menjadikan bibit-bibit mangrove yang telah tertanam rusak dan mati. Untuk itu, upaya penanaman mangrove banyak dilakukan saat musim kemarau atau saat aliran sungai dangka. Pemerintah desa mengapresiasi upaya penanaman ini agar kawasan pemukiman di bibir pantai bisa aman dari abrasi dan ancaman bencana. Manggrove ini sudah kita budidayakan, sudah kita tanam mulai tahun 2013 dan 2014 sampai saat ini. Sudah sekira-kira 10 kali kita penanaman mangrove. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu banyak informasi yang beredar terkait dengan adanya potensi tsunami. Tetapi tidak pernah ada yang tahu kapan tsunami tersebut terjadi. Oleh karena itu langkah mitigasi yang kami lakukan salah satunya bersama teman-teman relawan melakukan penanaman tanaman mangrove di pantai pesisir selatan sementara itu BPBD Jawa Timur mengaku bangga dengan upaya dan jerih payah para relawan yang peduli agar kelestarian hutan mangrove untuk menjaga ekosistem pantai yang kini telah terancam oleh kerusakan habitat pantai. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini masih ada beberapa berita aktual yang kami sajikan dan patut Anda simak namun kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Di COVID seperti ini apa sih yang harus kita perhatikan dalam beraktifitas? sebelum memasuki ruangan kita wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer nah penjual atau penyedi makanan juga wajib menggunakan masker usahakan menggunakan pembayaran non-tunai jangan lupa jaga jarak dengan pengunjung lain minimal satu setengah meter membuka masker hanya saat makan atau minum saja ikuti aturan kita cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit selamat menikmati 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 diikuti oleh ratusan peserta dari penjuru penjuru nusantara dengan jumlah ikan mencapai 2.300 ekor ratusan pembudidaya ikan koi dari berbagai kota di seluruh penjuru nusantara hadir dalam kegiatan kediri koi show bupati kap ke-9 di gedung convention hall simpang 5 gumul kabupaten kediri dengan membawa serta ikan-ikan andalannya yang memiliki keindahan corak motif dan bentuk mereka turut serta dalam gelaran kontes koi dalam rangka perayaan hari jadi kabupaten kediri yang ke-1217 dalam kontes ikan koi memperebutkan piala bupati kediri ini rutin setiap tahun ini sedikitnya 400 hingga 500 orang peserta dengan jumlah ikan koi sebanyak lebih dari 2.300 berbagai jenis seperti koi soa sansoku kohaku tanjo asagi susui beko doetsu kuromo kosiki hikari mujimono hiki utsuri mono dan king ringin beradu cantik di lomba yang dibagi menjadi 20 kategori kegiatan ini digelar sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ikan koi di kabupaten kediri karena kabupaten kediri sendiri khususnya kecamatan pelosok klaten merupakan salah satu penghasil ikan koi sementara itu beberapa hal yang dinilai dalam kompetisi ini antara lain kualitas warna bodi juga pola corak teknisnya ikan dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran untuk kemudian dinilai panitia membatasi ikan yang bisa dilombakan dengan ukuran 15 hingga 65 cm dan dalam proses penilaian terdapat 12 dewan juri yang dihadirkan untuk menyeleksi ikan-ikan yang datang dari seluruh Indonesia saat ini tren ikan yang menjadi favorit adalah kelas gosan ke gosan ke gosan ke yakni koha gosan ke dan soa karena ikan jenis ini memiliki warna lebih indah dan prospek pasar tinggi ini adalah kontes ajang rutin di peduli pekan koi rutin kontes di tahun ini setelah bulan Maret ya setelah pandemi ya hangga terdapat ujir yang penting ada progresnya memenuhi syarat progres untuk peserta datang dari seluruh Indonesia ini antaranya nasional paling istimewa yang paling ramai tetap kelas gosan ke yaitu buha gosan ke dan soa kelas itu yang memang warnanya lebih indah rata-rata pengguginya lebih banyak lebih memasarkan prospek pasarnya juga paling banyak penyerapannya pasti dari bodi kualitas skin semua terpenuhi itu kandidat juara kalau jenisnya sendiri mungkin apa jenisnya ada banyak kita yang dapet mil champion itu ada jenis wabu kimrin terus men champion dari susui terus mil champion kompetisi ikan koi ini untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat karena pandemi yang berkepanjangan telah memukul hampir seluruh usaha dan perekonomian masyarakat kontes ikan koi juga menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penyebaran covid-19 dari kediri canda di surya melaporkan wah dari kontes ikan koi ini kita juga mengetahui beberapa jenis ikan koi yang mungkin bagi saya yang awam juga belum tahu sebelumnya menurut mas Fira seperti apa ini tidak hanya hobi yang menyenangkan Bella tetapi ini juga hobi yang menguntungkan selain bisnis ikan cupang boleh direkomendasikan ke teman-teman yang lain baik mungkin juga nanti pamir saya nonton juga tertarik dan ingin bergabung dengan klub koi yang di kediri ini dan setelah kita lanjutkan ke informasi lainnya kali ini informasi cahaya cuaca perkiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya berawan dengan suhu terendah 18 derajat Celcius dan suhu tertinggi 33 derajat Celcius perkiraan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikas BMKG Stasiun Juanda Sidoarjo berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat Terima kasih telah menonton Ya, sudah sebelum kami akhiri rangkaian Jawa Timur hari ini kami terus mengingat Anda untuk patuh protokol kesehatan dengan mengenakan masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air mengalir kami ucapkan terima kasih pula untuk seluruh tenaga medis yang telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk bangsa ini tetap jaga kesehatan Anda dan untuk pemirsa di rumah TVRI dimanapun Anda berada tetap di rumah apabila Anda tidak memiliki aktivitas penting lainnya Jawa Timur hari ini dapat Anda akses melalui aplikasi klik TVRI atau melalui kanal Youtube kami di TVRI Jawa Timur Akhirnya, saya Zaza Bella Saya Wira Ananta mewakili seluruh kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Jawa Timur hari ini televisi Republik Indonesia Selamat petang Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!